Polna Betrojaya bersama Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta serta Palang Merah Indonesia mengkalarifikasi terkait viralnya video mobil ambulans yang membawa batu ditegak kerjuan satu unjuk rasa di DPR kemarin. Saat ini 5 mobil ambulans PMI dan 1 mobil ambulans milik Dinkes Pemprov DKI sudah dikembalikan termasuk juga seluruh tim medis yang sempat diamankan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengklarifikasi polemik viralnya mobil ambulans PMI dan Pemprov DKI yang diamankan dalam aksi unjuk rasa. Informasi tersebut mulanya diunggah melalui Twitter at TMCPoldaMetro yang menyebut 5 ambulans diamankan di pejompongan di tengah aksi masa karena diduga membawa batu serta bensin. Akun Instagram TMCPoldaMetro juga mengunggah konten yang sama. Namun belakangan, cuitan di Twitter tersebut sudah dihapus. Saat kejadian, anggota BRIMOB yang tengah bertugas menghalau masa pelajar dilempari batu serta benda lainnya. Aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap para perusuh yang mencari perlindungan dengan masuk ke dalam mobil ambulans. Saat ditemukan, perusuh yang lari mencari perlindungan bersembunyi di dalam mobil ambulans dengan membawa batu, kembang api, dan bensin yang diduga untuk bom Molotov. Jadi ada anggota BRIMOB yang sudah melakukan kelihatan pengamanan, kemudian dia akan dilempari batu oleh perusuh di sana. Dan kemudian perusuh itu pun, perusuh itu pun membawa ini alat-alat ini yang ada batu, dan ada batu ini, dia itu mencari perlindungan, perlindungan masuk ke mobil BMI. Jadi, apa namanya anggapan daripada anggota BRIMOB di sana adalah diduga dia berangkat bahwa mobil itu juga yang digunakan untuk oleh perusuh. Tapi bukan, ya. Jadi, clear ya? Jadi tidak ada permasalahan apa-apa? Kami di sini dalam rangka saling berkomunikasi, berkoordinasi untuk memohon pemulangan tim medis kita yang kemarin telah dimintain keterangan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kami minta ada rehabilitasi nama baik institusi pemprov BKI Jakarta termasuk jajaran dinas kesehatan BKI Jakarta. Perlu adanya klarifikasi dari pihak kepolisian atas pemberitaan dan kabar dari media sosial bahwa mobil ambulan milik pemprov memang tidak digunakan untuk mengangkut batu dan pensi seperti yang sudah diberitakan selama ini. Itu ada lima buah. Terus kita punya motor palang merah dengan lambang palang merah itu ada tiga yang kita kerahkan. Terus kedua semuanya ada 31 orang. Dan semua sekarang keadaan sehat walafiat. Itu total yang diamankan ke sini. Ya, bukan diamankan. Diamankan dari persoalan yang tidak dihendaki. Ya, dibawa ke sini. Kira-kira begitu. Lima mobil ambulans milik palang merah Indonesia dan satu mobil ambulans dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI pun dikembalikan. Seluruh tim medis yang sempat diamankan untuk diminta keterangan juga kini sudah diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Louis Ayu, Yulia Lorena, dan Hilman Ayus melaporkan.